Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir, ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marine Fest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Seluruh aparat negara, TNI Polri maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus membahu pekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan ubat-ubatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas rito Allah SWT, Tuhan yang maesah, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Baik, tadi sudah dibuka dengan pernyataan presiden terkait PPKM darurat di Jawa Bali dan memang beberapa jam yang lalu, sekitar pukul 14.30, Menteri Pak Luhut, Menkes, dan juga Menteri Dalam Negeri sudah melakukan press conference terkait detailnya seperti apa PPKM darurat ini. Dan di segmen ini saya akan berbincang dengan Bapak Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI. Pak Alphons, apa kabar? Kabar baik, Mas Juno, apa kabar juga? Baik, baik, salam sehat ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Baik Pak, kita bicara PPKM darurat ini dan kaitannya dengan peraturan salah satunya pusat perdagangan dan mal. Bagaimana Pak Alphons melihat draft yang sudah dipublis dan juga tanggapannya seperti apa? Ya, pertama tentunya sangat berat. Jadi bagi pusat perbelanjaan ini di tengah kondisi yang sebetulnya masih belum pulih. Karena sebetulnya pusat perbelanjaan itu memasuki tahun 2021 sebetulnya dalam kondisi yang lebih berat daripada tahun lalu. Kenapa? Karena kalau tahun lalu meskipun kondisi berat, tetapi masih punya dana cadangan. Sedangkan dana cadangan tersebut akhirnya dipakai habis-habisan untuk bertahan di tahun 2020. Jadi sebetulnya memasuki tahun 2021 boleh bilang dikatakan relatif dana cadangan sudah tidak ada lagi. Kondisi perekonomian sebetulnya sudah baik di semester 1 tahun 2021 ini. Jadi meskipun dana cadangan sudah tidak ada, tetapi perekonomian cukup baik, pergerakannya, tumbuhnya cukup baik. Meskipun memang belum normal. Tetapi tiba-tiba sekarang di-stop lagi operasional, ditutup lagi operasional, makanya tentunya ini akan sangat memberatkan sekali. Karena seperti pengalaman tahun lalu, meskipun pusat perbelanjaan tutup, tetapi banyak sekali biaya-biaya operasional yang harus dibayar. Betul. Listrik, aha. Ya, meskipun pusat perbelanjaan tutup, tapi pusat perbelanjaan terkena aturan dari PLN untuk membayar listrik ada ketentuan minimum, pemakaian minimum. Kemudian PBB juga harus dibayar penuh. Pajak reklama harus dibayar penuh. Belum lagi gaji pegawai. Jadi memang kondisi ini akan sangat sulit. Jadi saya rasa ini adalah jauh lebih berat daripada tahun 2020 yang lalu. Oke. Dengan kata lain, Pak Alphonse, apakah mungkin cara seperti stimulus atau subsidi juga memang pemerintah harus berikan kepada sektor, salah satunya tadi perdagangan, mal itu sendiri untuk baik untuk pekerja, pengusaha, dengan tadi mungkin memberikan keringanan terhadap listrik, pajak, dan juga bagaimana dana, mungkin dana segar untuk pegawai yang harus dirumahkan. Seperti itu mungkin menurut Anda, apakah tindakan seperti itu juga sebenarnya bisa dilakukan pemerintah untuk saat ini? Kami pesimis. Karena sejak tahun lalu pun kami pernah mengajukan berkali-kali, tetapi pemerintah tidak pernah merespon permintaan-permintaan tersebut. Bahkan yang terakhir itu kami mengajukan subsidi gaji karyawan sebesar 50%. Itu pun sampai dengan saat ini belum dikabulkan. Jadi memang tahun lalu, contoh misalkan PLN pernah memberikan kebijakan untuk menghapus sementara ketentuan pemakaian minimum. Tetapi terlambat diberikannya. Pada saat itu, mall tutup di bulan April sama dengan Juni. Tetapi PLN memberikannya lebih semester 2. Bahkan di kuartal 3 atau kuartal 4, saya lupa waktu itu. Di mana pusat pembelanjaan sudah beroperasi. Kalau pusat pembelanjaan sudah beroperasi, tentunya pemakaian sudah melebihi ketentuan minimum. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlambat. Jadi kami tahun ini, sekarang kali ini kami merasa pesimis. Kami hanya bisa berharap semoga ini bisa cepat berakhir, supaya beban tidak terlalu berat. Karena kalau kondisi seperti ini, yang sudah bisa dipastikan adalah akan banyak karyawan yang dirumahkan. Kemudian kalau masih berkepanjangan, tentunya akan ada terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Itu yang akan terjadi. Nah, yang kami khawatirkan, ini tidak efektif pembatasan ini. Karena sebetulnya kondisinya sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu, penyebarannya masih di tingkat makro. Sekarang itu kan sebetulnya penyebaran wabah COVID ini sudah masuk ke dalam lingkungan dan komunitas masyarakat yang paling kecil. Tetapi kalau kita lihat dari peraturan yang baru diumumkan, justru pemberlakuan pembatasan ataupun penegakan di level lingkungan dan komunitas masyarakat paling kecilnya belum banyak. Jadi pembatasannya hanya lebih banyak di tingkat makronya. Ini yang saya khawatir bisa berkepanjangan. Ini yang benar-benar cukup memperhatinkan. Nah, kalau kita lihat memang kebijakannya berat sekali untuk perekonomian, industri, termasuk juga perdagangan untuk mal itu sendiri. Kalau ada mungkin opsi, Pak. Apakah memungkinkan bahwa ya harusnya mal itu tidak ditutup atau pusat perdagangan mungkin dibatasi 50% lalu dengan prokes yang lebih ketat. Apakah harusnya tindakan seperti itu yang diambil? Bukan malah menutup total mal? Sebelumnya, sebelum ini diumumkan, sepertinya kami sudah menyuarakan hal tersebut. Jadi, ini kaitannya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya, ini kan kejadian lonjakan ini kan bukan yang pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali terjadi. Dan selalu yang menjadi masalah adalah tidak adanya konsistensi di dalam penerapan ataupun pemberlakuan termasuk protokol kesehatan yang ketat disiplin. Jadi, ini yang menurut saya menjadi permasalahan. Nah, kali ini lonjakan terjadi akibat tadi, karena sebetulnya penyebarannya sudah di level tingkat lingkungan dan komunitas terkecil di masyarakat. Jadi, harusnya penanganannya betul-betul berbasis mikro. Nah, kalau pusat perbelanjaan dibatasi, sebetulnya kan selama ini pusat perbelanjaan telah terbukti mampu dan dapat memperlakukan protokol kesehatan dengan ketat disiplin dan konsisten. Konsisten selalu saya garisbawahi. Karena itu menjadi penting. Nah, jadi menurut saya ada kekurang serasian dengan kondisi yang sekarang. Kalau kondisi tahun lalu, memang betul. Saya setuju. Penyebarannya masih di level perkantoran, di level atas, di level makro gitu ya. Itu masih terjadi. Sekarang itu kan sudah masuk ke lingkungan-lingkungan sampai lingkungan terkecil di masyarakat itu keluarga. Tetapi yang dibatasi justru yang di level makronya. Jadi, sekali lagi kami sangat berharap mudah-mudahan ini benar-benar bisa efektif supaya tidak berkepanjangan beban berat ini. Kita harapkan ini cuma 20 hari tadi atau 2 minggu yang disebutkan tidak ditambah karena kembali lagi. Mudah-mudahan. Tetapi kembali lagi, semua permasalahan ini menurut saya selama ini terjadi akibat tidak ada penegakan yang kuat terhadap semua pemberlakuan. Kita sudah berkali-kali melakukan pembatasan-pembatasan. Itu pun yang saya rasakan, Pak Alfons. Ketika bicara PPKM, apalah sebutannya PSBB, masih saja banyak sekali orang yang tidak pakai masker dan itu tidak ada tindakan nyata di lapangan ketika saya olahraga. Masih ada yang di tempat, ya, let's say tempat gym tertutup, masih banyak yang tidak pakai masker. Beberapa tempat. Dan itu harusnya ditindak. Bukan malah akhirnya mengorbankan banyak sekali ya aturan-aturan dan tadi sektor perdagangan salah satunya mal merasa untuk saat ini seperti dianaktirikan. Lalu, Pak Alfons, kita sudah tahu bahwa peraturannya sudah diketok tadi siang dengan ya yang saya baca, perdagangan slash mal ditutup. What next? Apa yang ingin Anda dan rekan-rekan lakukan agar, ya, tadi berharapnya sih dua minggu ya. Nah, lalu apa selanjutnya, Pak Alfons? Ya, kami hanya bisa, pusat pembelanjaan hanya bisa bertahan. Tidak, tadi saya sudah sejelaskan, sudah tidak punya dana cadangan apa-apa lagi, jadi kami hanya bisa bertahan. Oke. Sambil terus serang aja, kami akan tetap membantu, karena sekarang ini kan selama ini pusat pembelanjaan juga banyak membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Jadi, vaksinasi di pusat-pusat pembelanjaan akan tetap kami laksanakan, karena salah satu ketentuan yang di dalam PPKM darurat ini kan salah satu juga mendorong percepatan vaksinasi. Jadi, kami akan tetap membantu pemerintah untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi supaya pembatasan ini juga tidak berlarut-larut. Nah, kemudian juga kami tetap akan berusaha mempertahankan para pekerja sebisa kami. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi, ini akan kami usahakan semaksimal mungkin sambil tentunya berharap, meskipun sedikit pesimis, kami tetap berharap pemerintah bisa segera memberikan bantuan, subsidi, ataupun stimulus, ataupun relaksasi kepada pusat pembelanjaan selama pusat pembelanjaan tutup. Karena memang bebannya sampai dengan saat ini masih sangat berat sekali. Jadi, salah satunya tadi sudah disampaikan masalah listrik, masalah pajak-pajak, dan sebagainya. Jadi, itu yang kami harapkan. Jadi, tidak ada jalan lain, menurut saya sementara ini hanya bisa bertahan saja sambil berharap sekali lagi pembatasan ini betul-betul bisa efektif. Baik. Pembatasan ini betul-betul efektif, dan tadi... Ya, karena sebetulnya, kembali lagi kan, PPKM Mikro kan sebetulnya juga sudah efektif. PPKM Mikro itu kan diberlakukan pada awal tahun 2021 ini, dan sampai dengan sebelum lonjakan terjadi, kan relatif berjalan dengan baik. di mana jumlah kasus positif dapat terkendali, ekonomi masih bisa bergerak. Tetapi kan tiba-tiba terjadi lonjakan seperti ini. Artinya apa? Bukan berarti PPKM Mikro tidak efektif. Menurut saya PPKM Mikro-nya sudah terbukti efektif, tetapi tiba-tiba terjadi inkonsistensi di dalam pemberlakuan ataupun penerapan protokol kesehatan. Sehingga tiba-tiba menjadi melonjak. Jadi kembali lagi, masalahnya adalah, masalah sebenarnya adalah masalah konsistensi dan penegakan. Nah, ini yang harus mendapat perhatian. Jadi kami sekali lagi berharap pemberlakuan ini benar-benar sungguh bisa konsisten dan penegakannya betul-betul harus kuat. Baik. Kita doakan, Pak, yang terbaik karena kita ingin semuanya cepat berlalu dan semoga pemerintah tadi mendengarkan juga suara dari teman-teman dari KADIN dan Anda juga dari APPBI terkait stimulus dan relaksasi karena ini hal-hal yang kemungkinan yang bisa pemerintah lakukan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang bergantung dengan pekerjaannya di sektor perdagangan termasuk mall. Terima kasih, Pak Alfon. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Baik, demikianlah perbincangan kita di segmen ini tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.